Dua anggota Polresta Jambi diberhentikan secara tidak hormat selama tahun 2022 akibat terlibat dalam kasus narkoba. Dua anggota Polresta Jambi dihukum pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat pada tahun 2021 lalu. Kedua anggota Polresta Jambi tersebut diberhentikan dikarenakan terlibat dalam kasus narkotika sehingga melanggar kode etik kepolisian. Waka Polresta Jambi AKBP Ruli Andi Juliato mengatakan bahwa pihaknya pasti memberikan tindakan tegas terhadap anggota Polri yang merugikan masyarakat maupun membuat institusi Polri. Terlebih menurut Ruli, akibat perbuatan anggota yang tidak mentaati aturan, kinerja baik anggota lainnya tidak lagi berarti. AKBP Ruli meminta agar seluruh anggota Polri, khususnya yang bertugas di Polresta Jambi, bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun. Ia mengatakan pembuktian pelanggaran kode etik akan diproses melalui sidang etik BITPRO Pampol dan Jambi. Dua kedua-duanya terlibat kasus narkoba. Narkoba, kemudian karena narkoba itu dia tidak melakukan dinas hingga lebih dari 30 hari sesuai dengan aturan perundang-undangan kami dapat dilakukan PTDH. Di Bahasa Jaya, Cek TV, Melaporkan.